Hai guys kalian pengen bisa bikin efek kayak gituan makanya kunjungi terus channel Kiksaarton supaya kalian bisa dapetin tutorial tutorial menarik dan keren pastinya buat kalian Oke kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya kita masuk aja ke tutorialnya ayo hai 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 guys pada kesempatan kali ini aku akan mengejarkan kalian bagaimana cara membuat efek portal dokter stens nah yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuka after-effect Oke kita udah membuka efek dan disini kita akan membuat project baru kita buat komposisi baru Oke kita klik komposisi barua di sini kita atur segini aja operannya 1080p dengan frame rate 30 fps dan durasinya 10 detik lebih aja oke itu mungkin udah cukup kita kasih nama Hai horta Oke enter ke satu yang kita akan buat yaitu layar nul yang mana disini akan menjadi target untuk penentu gerakan dari portal tersebut Oke disini kita akan membuat nul objek dengan cara disini kita bisa ke kanan kemudian kita pilih new kemudian kita pilih not object satu kita bisa pergi ke layar kemudian new kemudian nul objek Oke setelah itu kita jadiin ini menjadi 3D dengan cara klik disini kalau kalian enggak muncul ini kita bisa klik togo switch or mode nah maka dia akan muncul jadi kita buat ini menjadi 3D sudah menjadi 3D dan setelah itu kita buat layar lighting bukan lighting si layar like kita bisa pergi ke new kemudian like atau bisa kita pergi ke layar kemudian new kemudian like ke disini kita pilih layar tabnya point Oke kita kasih nama emitter emitter tuh penting tuh kita kasih nama eh mister disini tujuannya kita kasih nama emitter agar dia bisa sinkron dengan partikuler yaitu plugin yang kita gunakan untuk membuat portal Oke disini kita atur di emitter ini kita atur disini di tengah-tengah nah ini kita atur di tengah baik ayam ya guys Oke ini udah di tengah kemudian kita bikin lingkaran untuk membuat bantuan agar kita bisa membuat portalnya Oke kita klik di tengah kemudian kita besarin jangan lupa tekan ctrl dan shift itu agar game menjadi di tengah nah ini Oke kira-kira sebesar ini Oke Oke setelah itu kita duplikat emitter ini menjadi 8 dengan cara tekan ctrl D Oke satu dua ini dua tiga empat lima enam tujuh delapan Oke kalau udah jadi lapan kemudian kita tempatin di setiap sudut kita akan buat menjadi di kayak segi lapan gitu kita taruh di delapan titik tapi sebelum itu kita beri dulu keyframe di semua Hai emitter ini pada posisi mereka Oke kita punya semuanya kemudian kita tekan tombol P kemudian klik ini posisien di keyframe nya Hai kemudian di detik ke dua atau ya kedua kemudian kita atur satu persatu mungkin yang di emitter yang pertama ini kita atur di sini di atas kemudian semuanya Kita harus tempatin mereka 1 per 1 oke kira-kira seperti ini kemudian kita hapus layar bantuannya jadi ini pergerakannya akan menjadi seperti ini jadi menyatu kemudian dia akan meluas dia akan melebar seperti ini oke kemudian kita akan membuat mereka berputar dengan cara seperti ini kita pergi ke layar 0 nah disini kita tekan tombol R kemudian di sumbu Z disini di paling awal kita klik keyframe kemudian di detik ke 1 kita ubah ini menjadi 1 kali oke dan kemudian kita akan membuat expression dengan cara tekan tombol Alt Alt tekan dan tahan tekan dan tahan tombol Alt kemudian kita klik keyframe nya disini kita ketikan loop kemudian O besar out buka dan tutup buka dan tutup curl oke maka dia akan mengulang perputarannya akan terus berulang dan kita parent semua layar emitter ini ke dalam node object oke kita pilih semuanya kemudian kita parent klik yang tombol obat nyamu ini kemudian kita parent ke null object oke maka dia akan berputar seperti ini oke setelah itu kita akan buat layar baru layar solid kita bisa pergi ke layar new kemudian kita pilih solid kita kasih nama partikular oke kita taruh di paling atas oke setelah itu kita kasih efek yang namanya partikular atau kalian bisa pergi ke efek kemudian trapcode trapcode suite kemudian partikular oke disini ini ingat di bagian sini kita pilih emitter kemudian di emitter type kita pilih light oke setelah itu di direction kita pilih menjadi directional kemudian velocity nya kita atur menjadi 50 50 di velocity random kita atur menjadi 100 kemudian velocity distribution 5 kemudian velocity from motion 30 dan di emitter size ini kita pilih menjadi xj individual kemudian di emitter size kita atur menjadi 5 di y5 di y5 juga kemudian yang z menjadi 80 dan partikel nya kita atur menjadi 5000 oke seperti ini dan ini kita atur di bagian partikel atur menjadi left aset nya menjadi 1 kemudian spare feedernya kita atur menjadi 0 size nya kita atur menjadi 3 dan disini di size over live kita pakai preset ini kita lebarin kita pakai preset yang ini oke tapi disini di grafiknya kita atur ininya di sebelah sini oke kemudian di opacity over live kita kasih preset ini oke dan kira-kira jadinya seperti ini tapi belum selesai di bagian fisik kita ubah disini menjadi bonds kemudian grafiti nya kita atur menjadi 100 dan di bagian bonds kita pilih collision event nya menjadi slide kita buat layar baru untuk membuat floor layer yang mana dia nantinya akan membuat pantulan di layar tersebut jadi seakan kayak layar layar floor ini dia akan menjadi tanahnya jadi maka partikel-partikel yang bawah ini dia tidak akan melewati dari floor layer tersebut oke kita pergi ke layer kemudian new kemudian solid kita kasih warna merah kira-kira oke kemudian kita buat layarnya jadi 3D kemudian kita tekan R di X rotation kita atur menjadi 90 kemudian kita taruh di sini oke kita cari dulu kita pergi ke sini aktif kamera kita lihat di bagian left nya nah disini kita lihat disini layarnya ini kurang ke sini oke kita aktifkan disini dan lalu kita besarin tekan scale oke gedehin oke kita balikin ke aktif kamera kemudian kita matikan disini di partikuler kita kebawah nih kita pilih floor layer nya menjadi red solid maka dia akan membentuk seperti ini dia akan memantul kita tinggiin lagi yang ini layar solid nya oke kira-kira seperti ini maka partikelnya tidak akan jatuh kebawah kemudian kita duplikat layer partikular nya dan kita ubah sedikit nah kita taruh yang ini kita namain partikel terbang atau partikular fly kemudian kita taruh partikular fly ini di bawah kemudian kita atur di partikel sec nya partikel ini kita atur menjadi 500 saja kemudian velocity nya kita ubah menjadi 150 kemudian velocity distribusi nya kita atur menjadi 2 velocity formasi nya kita atur menjadi 15 air oke setelah itu di sini di partikel life nya kita atur menjadi 2 size nya kita atur menjadi 2 kemudian di sini fisik di fisik nya buat ini kita ubah menjadi air kemudian grafiti nya kita atur menjadi main 100 minus 100 oke setelah itu di air ini kita buka kita di di wnex kita atur menjadi kita gerakin ke kiri oke sekarang nanti partikel nya berputar dari kiri ke kanan jadi aginya itu seberah kiri oke Z nya kita juga kurangin maka dia akan naik ke atas maikin lagi oke kira-kira seperti ini tapi ini X nya kurang banyak oke kemudian kita masuk ke turbulent turbulence turbulence field oke turbulent field kita pilih effect position kita ubah menjadi 50 kira-kira oke dan inilah kira-kira portal yang telah kita buat hasilnya seperti ini oke kita lihat inilah partikel nya oke dia akan seperti ini oke setelah itu kita warnai partikel nya kita buat layer solid baru layer new solid kita kasih warna hitam oke setelah itu kita taruh yang black solid ini dibawah layer particular fly oke setelah itu kita buat adjustment layer kita bisa pergi ke layer new adjustment layer oke kita taruh di paling atas disini kita pergi ke color correction kemudian pilih triton oke tadi mytons nya kita pilih warna orange oke seperti ini lebih kemerahan sih oke kita seperti ini oke dan sekarang portal nya sudah jadi oke oke mungkin cukup sekian dulu video sekarang mungkin untuk komposisinya kita bisa menuju ke part 2 jadi ini kita buat portal nya dulu nanti di part 2 kita akan gabungkan ke video yang telah kita shooting oke jadi sekian dulu video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe agar kalian bisa dapetin notifikasi agar kalian bisa tahu video terbaru dari Kiksa Art On oke aku Kiksa Art On see you next time bye selamat menikmati